Eh bro, gimana kabar lo? Alhamdulillah baik Eh ada yang mau gue tanya nih, aku bingung Lo tau tentang momentum gak? Gak tau, emang apaan tuh? Kalau krokodil fisik? Bentar, itu semacam roti buaya ya? Roti buaya? Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu Kali ini kami dari kelompok 3, mata kuliah pengolahan alat lab dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Indra Prasta PGRI Akan mengajak teman-teman sekalian untuk praktikum fisika dengan krokodil fisik Dan berikut ini adalah sesunan anggota kelompok 3, yaitu Oke, perlu kami sampaikan bahwa dalam tutorial ini sudah kami berikan hit like waktu di deskripsi Semacam daftar isi yang dapat kamu klik dan dapat berpindah-pindah sesuai kebutuhan Oh iya, hampir aja lupa untuk tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu Yang pertama, memahami konsep momentum Yang kedua, membandingkan hasil perhitungan dengan hasil yang diperoleh melalui simulasi Nah, sekarang yuk kita mulai praktikumnya Pertama, klik icon kokodil fisik Maka akan muncul pop up seperti ini Kemudian kita pilih new model Nah, jika kalian melihat panel sebelah kiri Di situ ada content, parts, library, dan properties Nah, kemudian kita pilih saja content Kemudian di situ ada energy and motion Kita pilih itu Kemudian kita pilih yang terakhir adalah conservation of momentum Jeng-jeng Muncul deh layar praktikum hukum kekekalan momentum Atau conservation of momentum Di sana sudah ada bola bowling berwarna merah Nah, sekarang coba kamu lihat panel sebelah kiri Supaya tampilannya lebih nyaman dan fungsional Mending kamu klik lagi aja menu content supaya tertutup Yuk kita coba klik Nah, setelah itu klik juga menu parts library Nah, sekarang tinggal menyisakan menu properties Tapi yang ini tidak usah ditutup ya Karena nanti kita akan membutuhkan ini Untuk mengganti properties dari benda praktikum Untuk memahami apa itu perubahan momentum Pada tumbuhkan nanting sempurna Yang perlu kamu persiapkan yaitu Pertama, sebuah bola Pakai yang sudah ada aja Kemudian yang berikutnya adalah Kita atur posisi dan properties bola tersebut Caranya yaitu Pertama, klik bolanya dulu Sampai muncul kotak titik-titik Saya ulangi lagi ya Klik bolanya sampai muncul kotak titik-titik Sekarang, kamu geser bolanya ke tepi kanan layar Coba kamu perhatikan Setiap memilih objek, maka akan tampil property dari setiap objek Kamu bisa mengganti masa benda Jenis materialnya Kita pilih yang ideal elastic Jangan non-elastic Kemudian static friction Kemudian kinetic friction Dan elasticity Biarkan apa adanya dulu Karena kita sedang mempelajari kekekalan momentum pada tumbuhkan nanting sempurna Nah, kemudian Sekarang kita atur bagian tengah layar nih Pertama, klik salah satu bola Saya pilih bola yang kanan dulu Kemudian ganti property-nya dari momentum X menjadi velocity X Setelah muncul kotak Masukkan nilai minus 2 meter per second Minus berarti arahnya ke kiri Ingat ya, kita juga sedang mempelajari vektor Nah, kemudian Kamu perhatikan di tengah layar lagi Ada grafik Nah, grafik ini bisa menampilkan variable Yang kita butuhkan seperti Acceleration Velocity Momentum Dan lain sebagainya Nah, karena kita masih materinya dasar Maka kita tidak mengganti property-nya dulu ya Kita tetap memakai momentum X Karena nanti yang akan kita perhatikan adalah perubahan momentumnya Nah, sekarang Layar tengah sudah menampilkan variable yang akan kita gunakan dalam mempelajari tentang konsep perubahan momentum Grafik pun sudah siap nih menampilkan momentum X per detiknya Nah, sebelum menekan tombol Baiknya, kamu catat nilainya dulu ya Nilai dari masa bola Nilai dari kecepatan bola V Sebelum tumbukan Masukkan ke dalam tabel 1 Pada lembar pengamatan yang sudah kamu pegang Ya, jika sudah selesai mencatat Sekarang kamu tekan tombol play Kamu perhatikan variable kecepatan V Setelah bola bertumbukan dengan layar sebelah kiri Perhatikan nilai dan tanda plus minusnya pada setiap tumbukan Nah, sekarang Coba kamu tekan tombol pause Setelah tumbukan Kemudian catat nilai kecepatan setelah tumbukan Kita namakan V aksen Masukkan ke dalam tabel 1 Nah, kalau kamu perhatikan Tadi kan bendanya di sebelah kanan Dia geraknya sebelah kiri Nah, dari kanan ke kiri Kita anggap saja itu adalah Keadaan awal Nah, berarti pantulannya Pantulan oleh dinding sebelah kiri Itu kita anggap keadaan kedua Nah, sekarang coba kamu fokus kepada grafik yang ada di bawah Kamu perhatikan nilai variable momentum X terhadap waktu Jika kurang jelas Kamu bisa menggesernya Dan juga memperbesar atau memperkecil skala grafik Bagaimana menurut kalian? Nah, untuk grafik ini Kamu salin ke dalam lembar pengamatan ya Nanti akan menjadi analisa yang akan kamu kerjakan Nah, sekarang kita sampai kepada pertanyaan pemahaman Jadi, menurut kamu Apa yang dimaksud dengan perubahan momentum? Jawab di kolom komentar ya Ya, sekarang kita masuk kepada bagian yang berikutnya Yaitu mengamati dua buah benda yang saling bertumbukan lenting sempurna Untuk awalan Kita mulai dulu dengan membuat layar yang baru Caranya sama ya Masuk ke content Kemudian pilih energy and motion Kemudian pilih conservation of momentum Ya, layar nanti akan kembali ke semula Pertama kita minimize dulu content ini Kemudian parts library tetap di minimize Sekarang kita lihat layar yang tengah Nah, disini sudah ada bola berwarna merah Sebelah kanan Kita atur dulu ke posisi sebelah kanan Setelah itu Seperti biasa pada pecebulan satu Kita ganti materialnya menjadi elastik Kenapa ideal elastik? Karena kita akan mengamati lenting sempurna Kemudian karena dua buah Berarti kita butuh satu lagi nih Kita ambil yang merah juga ya Yang karastiknya sama Kita taruh di layar yang sebelah kiri Kemudian caranya sama seperti tadi Klik bolanya Kita ganti menjadi elastik Untuk properti yang lain Seperti masa, static friction Kemudian kinetic friction, elasticity Biarkan apa adanya dulu Nah, sekarang kita kembali lagi ke layar yang tengah Pada kondisi ini semuanya masih default Berarti kita coba atur Yang pertama kita atur bola sebelah kiri Kita lihat disini propertinya belum ada Kita tambahkan dulu properti untuk bola yang sebelah kiri Caranya gimana? Taruh aja pointernya di bagian anak panah ini Nanti akan muncul Klik and drag to choose a part Kita drag drop ya ke bola yang sebelah kiri Nah, muncul nanti kotak properti berwarna merah Ini kita ganti propertinya Kita pilih menjadi velocity X Dan nilainya adalah sebesar 2 meter per second Berarti menandakan bahwa Gerak bola yang sebelah kiri Arahnya ke kanan Nah, kita kembali lagi ke bola yang sebelah kanan Kita lihat disini propertinya Sudah elastik Kita lihat propertinya di layar tengah Masih momentum X Supaya sama caranya seperti yang tadi Yang bola kiri Kita klik propertinya Ganti dengan velocity X Nah, nilainya Karena kita pengen bola yang sebelah kanan ini Arahnya ke kiri Maka nilainya adalah Min 2 Ingat, ada minus Berarti arahnya ke kiri sumbu X Nah, kemudian kita fokus lagi kepada grafik yang di bawah Kita lihat disini Disini ada 2 properti Yang akan kita bandingkan Yang atas ini artinya Menunjukkan ke properti yang sebelah kanan Yang bawah nanti kita pasangkan untuk bola yang sebelah kiri Nah, kita ganti momentum X untuk bola kanan ini Propertinya menjadi velocity X Yang di bawah masih kosong Caranya sama seperti yang tadi di awal Kita klik and drag to choose a part Kita pilih bola yang sebelah kiri Ulangi lagi ya Kita drag Ke bola yang sebelah kiri Nah, disini propertinya Masih kotak warna merah Kita setting dulu Kita pilih menjadi velocity X Oke, semuanya sudah siap untuk Mengamati percobaan Tapi sebelum saya menekan tombol play Yang ada di atas Kamu catat dulu ya Pertama Masa bola kiri Berapa kilo Kedua Masa bola yang kedua Berapa kilo Kemudian Kecepatan untuk bola yang sebelah kiri Berapa meter per second Kemudian Kecepatan awal untuk bola yang sebelah kanan Berapa meter per second Perhatikan Tanda plus dan minusnya Jangan sampai tertukar Oke, berarti kita masuk Ke Pengamatan Siap-siap untuk menekan tombol play 1, 2, 3 Play Coba kalian amati Bola ini akan bergerak Bolak-balik Di tengah Akan kamu amati bahwa Benda ini saling bertumbukan Ya, dia bergeraknya Bolak-balik Bolak-balik Ingat, ketika Ada perubahan arah Maka tanda di sini pun juga berubah Misalkan kita amati bola yang sebelah kiri Ketika geraknya ke kanan Tandanya plus Ketika ke kiri Tandanya minus Sekarang kita perhatikan grafik yang ada di bawah Geser Supaya kelihatan Nah, di sini coba kalian perhatikan Geraknya bolak-balik Bolak-balik Ya Apakah cukup jelas Kalau kurang jelas Coba kita pause dulu Nah, kita lihat di sini Misalkan Ketika dia plus Yang bola kiri Yang warna biru ya Dia adanya di atas Tapi ketika dia geraknya ke kiri Maka dia Grafiknya ada di bawah Velocity-nya Oke, bagaimana teman-teman Apakah cukup jelas Nah Jika memang kalian sudah memahami Dari percobaan Dua buah bola Yang saling bertumbuhkan Nanting sempurna Sekarang kalian coba Untuk variable-nya diubah Misalkan Masanya kita ubah Yang tadinya dua Apakah boleh ditambah menjadi tiga Empat dan seterusnya Begitu pula juga kecepatan Besarnya pun bisa kita ubah Atau arahnya yang tadinya plus jadi minus Kita bisa ubah Seperti itu Ya Nah Kamu telah melakukan percobaan Tentang Tumbukan nanting sempurna Nah Sekarang Coba kamu jawab nih Apa yang dimaksud Dengan tumbukan Lenting sempurna Saya ulangi lagi ya Pertanyaannya Menurut kamu Apa sih yang dimaksud Dengan tumbukan Lenting sempurna Nah Silahkan Kirim jawaban kamu Dengan ngetik komentar di bawah Terima kasih Alhamdulillah Kita sudah sampai di bagian akhir Kami dari kelompok tiga Mengucapkan terima kasih Telah menonton video kami Jangan lupa untuk klik like, share, dan komen Untuk mendukung channel ini ke depan Sampai jumpa di video pembelajar lainnya Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.